Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matematika Teladan Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan Materi Sistem Persamaan Linear Dimana kita akan mencoba Mengerjakan Materi ini Soalnya dengan memanfaatkan Grafik Ya Secara geometris maupun juga Secara aljabar Oke, kita lihat soalnya Nah, disini ada soal Diberikan informasi bahwa garis yang melalui titik A 3,1 dan B 9,3 dan garis yang melalui titik C, 6,0 dan 0,2 akan berpotongan pada Titik berapa kemah berapa Nah, biasanya kita diberikan Sistem Persamaan Linear dalam bentuk persamaan Ya, beberapa persamaan Namun disini kita hanya diberikan informasi Tentang garis Ya, yang melalui dua titik Oke, disini saya akan mencoba Mengerjakan soal ini dengan Dua cara ya Yang pertama dengan Bantuan Grafik Dengan koordinat cartesius Dan yang kedua adalah dengan Metode eliminasi Substitusi atau aljabar Oke, coba langsung saja kita bahas Soal ini dengan Cara yang pertama tentunya Nah, cara yang pertama Dengan metode grafik Nah, tentunya kita langkah pertama Buat terlebih dahulu Koordinat cartesiusnya Sumbu X dan sumbu Y Dengan titik potong di titik asal Ya, 0,0 Nah, kemudian informasi yang tadi diberikan Ya, kita misalkan Ada dua garis Katakanlah garis pertama yang tadi Melalui titik 3,1 dan 9,3 Kita memiliki garis 1 Kemudian Garis 2 adalah garis yang melalui Titik C dan D Ya, ini di titik 6,0 dan 0,2 Nah, kedua garis ini Coba kita plot Ya, garis yang pertama dan garis yang kedua Tentunya dengan informasi yang diberikan Contoh garis yang pertama Garis pertama ini melalui titik A Ya, 3,1 1,2,3 X-nya, Y-nya 1 Ya, X-nya 3 Y-nya 1 Maka, coba kita hubungkan Maka, titik A ada di sini Kemudian, titik B 9,3 6,7,8,9 Ya Ya, Y-nya 3 Nah, 9,3 Maka, ini adalah posisi titik B-nya Nah, untuk membuat sebuah garis lurus Kita hanya butuh 2 titik ini Ya Nggak perlu kita tambahkan titik yang lain Jadi, tugas kita tinggal menghubungkan titik A dan titik B Maka, dapatlah sebuah garis Nah, ini garis yang berwarna hijau adalah garis yang pertama Ya, atau garis 1 Kemudian, garis 2 ini garis yang melalui titik C dan D Ya, C dan D C, 6,0 6,0 Kemudian, ya X-nya 6 Y-nya 0 Maka, di sini Posisi C Kemudian, D-nya 0,2 Artinya, X-nya 0 Y-nya 2 Ya, titik D C, D Nah, tinggal kita hubungkan Kedua titik ini Dapatlah garis yang kedua Nah, jelas sekali dalam gambar ini Bahwa, kedua garis ini Garis 1 dan garis 2 Berpotongan di titik A Persis, ya Nah, berpotongan di titik A Jadi, jawabannya adalah Kedua garis yang melalui titik A dan B Serta garis berikutnya Melalui titik C dan D Berpotongan di titik-titik A Ya, ini 3,3,1 Nah, ini cara Mengerjakan Soal Dua garis berpotongan di titik apa Itu dengan memanfaatkan Ya, koordinat cartesius Nah, tentunya metode ini Kita butuh menggambar yang tepat Ya Jarak-jarak antara 1 Skala 1 dengan skala yang lain Ya Nilai 1 dengan nilai yang lain Dengan skala-skala yang tepat Kalau seandainya nanti Jaraknya nggak sama Tentunya, arti titiknya akan Perpotongan antara kedua garis ini Nggak pas di titik A Nah, ini cara pertama Cara yang kedua Kita bisa manfaatkan Yang namanya Metode eliminasi dan substitusi Nah, coba kita lihat Ya Ya, namun sebelumnya Kita harus tahu terlebih dahulu Di review kembali Bagaimana kita menentukan Persamaan sebuah garis Yang melalui dua titik Katakanlah titik X1 dan Y1 Titik X1, Y1 Dan titik X2, Y2 Ya, persamaan garis yang melalui Kedua titik ini Memiliki rumus seperti ini Y minus Y1 Dibagi Y2 kurang Y1 Sama dengan X minus X1 Dibagi Y2 kurang Y1 Nah, ini rumus Menentukan persamaan garis Yang melalui dua titik Nah, coba kita praktekkan Untuk di garis yang pertama tadi Ya, tadi kita misalkan Garis 1 adalah garis yang melalui titik A dan B A adalah 3,1 B 9,1 Kita katakanlah A ini titik pertama Maka Posisi 3 dan 1 Jadi X1 Dan Y1 Kemudian titik B Katakanlah titik yang kedua Maka posisi 9,3 Menjadi posisi X2 Y2 Sehingga kita bisa masukkan Ke rumus yang sudah Saya berikan di awal ini Untuk menentukan persamaan garis 1 Rumusnya Y minus Y1 Y1nya 1 Dibagi Y2 Dikurang Y1 Sama dengan X minus X1 Dibagi X2 minus X1 Nah, jadi rumusnya seperti ini Kemudian kita sederhanakan Yang bisa dihitung Contohnya yang bagian penyebut 3 kurang 1 9 kurang 3 Bisa kita sederhanakan Jadi Y minus 1 per 2 Sama dengan X minus 3 per 6 Nah, langkah selanjutnya Kita coba kali silang Kita kalikan yang Yang ada variable Xnya dulu 2 kali X minus 3 Di ruas kiri Sama dengan 6 dikali Y minus 1 Ya, kemudian Setelah kita kali silang Kita coba uraikan Ya, dijabarkan ya 2 kali X 2 kali minus 3 Jadi 2 X minus 6 Ruas kanan juga demikian Ruas kanan juga demikian 6 kali Y 6 kali minus 1 Jadi 6 Y minus 6 Maka dapatlah 2 X minus 6 Y Sama dengan 6 minus 6 Nah, ini bisa disederhanakan Jadi 2 X minus 6 Y Sama dengan 0 Ruas kanannya Ini pun juga masih bisa disederhanakan Karena Koefisiennya dan konstantnya Sama-sama bilangan genap Ya, jadi bisa dibagi 2 Ya, kita bagi 2 Maka dapatlah Bentuk kesamaan yang sederhana X minus 3 Y sama dengan 0 Kita umpamakan ini Persamaan pertama Ya, kemudian Garis yang kedua Dengan cara yang sama Kita cari persamaannya Persamaan garis yang melalui Kedua titik ini Ya, dengan cara yang sama Kita labelkan ini X1 Y1 Kemudian yang D X2 Y2 Dengan memanfaatkan Rumus yang sama Maka kita dapatkan Persamaan garis 2 Adalah Y minus Y1 Y1 nya 0 Dibagi Y2 Min Y1 2 minus 0 Sama dengan X minus X1 X1 nya 6 Dibagi X2 Dikurang X1 Nah, jadi seperti ini Yang bisa dihitung Kita coba hitung Contohnya yang di bagian penyebut Ya, 2 kurang 0 Dan 0 kurang 6 Jadi kita punya Ya, dikurang 0 kan Y ya Jadi Y per 2 nih Karena dikurang 0 Jadi Y per 2 Sama dengan X minus 6 Dibagi Min 6 ya 0 kurang 6 Nah, langkah selanjutnya Sama seperti tadi Kita coba kali silang Ya, kita kalikan yang ada variable X nya dulu di kiri Jadi 2 kali X minus 6 Sama dengan Y kali minus 6 Jadi kita punya 2 kali X minus 6 Sama dengan minus 6 Kemudian ruas kiri Coba kita uraikan Ya, jadi 2 kali X 2 kali minus 6 Jadi dapatlah 2 X minus 12 Ya, 2 X minus 12 Sama dengan minus 6 Nah, selanjutnya X sama Y Coba kita kumpulkan dalam 1 ruas Ya, jadi 2 X Jadi plus 6 Y 2 X plus 6 Y Sama dengan minus 12 Jadi plus 12 Jadi kita tambah 12 2 ruas Nah, angka-angka ini Masih bisa disederhanakan Ya, 2, 6, 12 Masih bisa disederhanakan Dengan cara dibagi 2 Maka dapatlah Persamaan yang sederhana X tambah 3 Y Sama dengan 6 Ya, dikatakanlah Persamaan yang kedua Nah, kita ingat kembali Ya, jadi persamaan garis 1 dan 2 Sudah kita dapatkan X minus 3 Y sama dengan 0 Dan X tambah 3 Y sama dengan 6 Dapatlah sistem persamaan Linear 2 variable Ya, variablenya X dan Y Jadi untuk mencari titik potongnya Cukup kita mencari nilai X dan Y Yang memenuhi sistem persamaan ini Coba kita kumpulkan Disini dari persamaan 1 dan 2 Kita punya X minus 3 Y sama dengan 0 Persamaan 2 X tambah 3 Y sama dengan 6 Coba kita eliminasi Katakanlah kita eliminasi Y ya Nah, kita hilangkan Y Maka kita harus eliminasi dengan cara kita tambah Ya, agar Y nya Koepisiennya 0 Kita tambah Maka dapatlah 2 X ya X tambah X 2 X sama dengan 0 tambah 6 6 2 X sama dengan 6 Maka dapatlah X nya 6 bagi 2 Sama dengan 3 Kita simpan X nya 3 Nah, setelah dapat X nya 3 Coba kita mencari nilai Y dengan bantuan Persamaan 1 atau 2 Bebas ya 1 atau 2 Katakanlah kita pilih persamaan 1 ya Nah, dari persamaan 1 Kita coba substitusikan nilai X nya Sama dengan 3 X minus 3 Y sama dengan 0 X nya 3 Jadi 3 minus 3 Y sama dengan 0 Maka dapatlah Min 3 Y sama dengan min 3 Ya, jadi 0 kurang 3 Ya, min 3 Y sama dengan min 3 Maka dapatlah Y nya Min 3 dibagi min 3 Y sama dengan 1 Ya, kita simpan jawabannya Y sama dengan 1 Nah, dari nilai X sama dengan 3 Y sama dengan 1 Maka kita bisa tarik kesimpulan Bahwa titik potong dari kedua garis ini adalah Terjadi di titik 3,1 Nah, ini sesuai dengan Jawaban di cara yang pertama Tadi secara grafis Oke, demikianlah pembahasan Ya, mengenai cara menentukan Titik potong kedua garis Ya, yang melalui kedua titik Nah, nantikan video pembahasan selanjutnya Tentunya di channel yang sama Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!